Halo guys, welcome back to my youtube channel Oke, di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian Cat apa yang aku pake buat lukis di akrilik Karena kalian tuh banyak banget sering komen di video-video aku Tentang akrilik kayak, kak catnya pake apa, pake merek apa Pake, iya pokoknya banyak banget Oke, sebelum ke videonya Jangan lupa like, share, subscribe ya Oke, kita langsung aja ke videonya Kita langsung aja ke chat yang pertama Itu ada dari Meris Taraaa Di sini aku punya warna merah, biru, kuning, putih, hitam Warna primer semua Karena apa ya, biar gampang nyampurin misalnya mau ke warna ungu tua, ungu muda, lilac Atau warna lainnya gitu Jadi aku lebih memilih beli warna primer Selain murah, kalian cuma beli 5 warna doang gitu Gak ya bebas sih, mau nambah 6 Bisa mau beli ungu, mau beli hijau Bebas itu, terserah kalian Cuma aku pikir 5 warna itu udah cukup buat ngebangun warna second lainnya gitu Nah, Meris itu warnanya pekat Terus, gak apa ya Sekali oles juga Udah keluar warnanya gitu Gak harus ditimpa 2 kali Tapi kalian kalau misalnya mau lebih pekat gitu Kalian bisa layer 2 kali Terus harganya tuh murah Nah, buat kalian yang mau beli Kalian bisa cek description box ya Aku udah cantumin link pembeliannya di description box Jadi tinggal di cek aja, oke Nah, ini tuh cat terakhir aku beli Cat akrilik terakhir yang aku beli Belum ganti lagi gitu Aku masih pake ini dan sering dipake Karena sebagus itu Soalnya tahan air Ini tuh top banget buat cat akrilik menurut aku Nah, yang kedua itu ada Sakura Acrylic Color Disini aku punya 2 warna Warna putih sama warna gold Ini Ini tuh ukuran 20 mili Sedangkan yang Meris itu tadi ukuran 30 mili Ini tuh kecil loh, seriusan Dan aku udah beli dari entah tahun kapan Tapi awet karena emang jarang dipake Kayak sayang aja gitu Soalnya harganya lebih mahal dari harga yang gini gitu Yang Meris gitu Harganya, aku lupa lagi berapa Tapi kalian kalau yang mau beli Aku udah cantumin linknya di description box Oke, langsung cek aja Ini tuh aku beli karena keracunan dari Instagram Jadi dulu tuh sebelum aku masuk ke dunia Akrilik ini Akrilik kayak gini nih Yang transparan ini Aku tuh kan lettering dulu kan Belajar lettering dulu Nah, abis kayak gitu Aku tuh ngeliat Instagram yang suka Hobi lettering tuh Pake ini Buat letteringnya Jadi pake beras Bagus gitu loh hasilnya Eh, ternyata Karena dulu masih belajar Jadi hasilnya gak memuaskan banget gitu Dan menurut aku Warna gold dari ini tuh Tuh, gak terlalu keluar Jadi harus 2-3 layer baru keluar Itu Kalau warna putihnya sih aman-aman aja Bagus Oke, kita next Ke Ini yang terakhir Yaitu ukuran 250 mili Dan Merknya apa? Saya tidak tahu Karena aku beli ya di Toko bangunan di dak rumah aku Gitu Aku juga belinya 5 Cukup 5 Warna primer Warna hitam, putih Merah Biru Kuning aja Karena Hemat juga ya bun Gitu ya Terus Kelebihannya Ini tuh cepet kering Tapi Warna yang keluar itu Gak sesuai Apa ya Warna yang kalian lihat sekarang Jadi Warnanya tuh Lebih ke pastel gitu loh Jadi warnanya lebih muda Kalau warna hitam ini nih Kalau Aku aplikasiin ke akrilik Hasilnya itu warna abu Gak hitam pekat gitu loh Sedangkan kan warna hitam harusnya pekat gitu ya Oke Jadi Aku Gak terlalu rekomendasiin ini ke kalian Tapi Kalau emang kalian Mau Nyoba banget Dan Apa ya Belum cukup budgetnya Buat beli yang Kecil ini Gak apa-apa Mau beli yang ini Boleh Itu Kalau gak salah Harganya itu 7 ribuan Apa 5 ribuan gitu Segini Itu satunya Jadi aku beli 5 Total Gak sampai 5 ribu Dan ini tuh Cat pertama aku Pas terjun ke akrilik Aku pakai ini Karena aku tuh belum tahu Ada meris gitu ya Ada meris Buat akrilik Bisa di akrilik gitu Nah aku pakainya ini dulu Terus Pas aku nemu meris Aku Pindah dari ke meris Gitu Oke Segitu aja Video kali ini Semoga Bermanfaat Dan kalian suka Nah buat kalian Yang mau beli Cat-cat yang Tadi aku tunjukin Kecuali yang ini ya Karena ini Aku belinya offline Kalian bisa cek Description box Aku udah cantumin linknya Disana Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye